Halo semua di video kali ini saya akan share layanan VPN yang saya gunakan sehari-hari untuk keperluan pribadi nanti teman-teman bisa menggunakan juga dan ini pip pelayanannya sangat terpercaya ya jadi aman nah nama aplikasinya itu Proton VPN di video ini kita akan praktekkan Bagaimana cara installnya dan langsung konfigurasinya ya dan teman-teman kunjungi Proton VPN nah disini kita kita bisa download get Proton VPN now teman-teman download aja nanti kalau teman pakai HP ataupun pakai laptop itu bisa sesuaikan aja gitu nah disini kalau kita lihat disini kan ada yang 4 euro 7 euro gitu nah kita nomornya aja ini Proton free forever gitu nah dia disini ada 100 server dan ada di tiga negara jadi dia no ads unlimited bandwidth dan juga kita bisa tanya-tanya nih ke customer supportnya nah kita klik get Proton VPN pilih yang continue with free Hai nah biasanya layanan ini kan sepertinya ini minta email ya saya biasanya pakai email dari in spacebox teman-teman buka aja Google ketika aja in spacebox di spacebox ini kita tinggal bikin aja email sementara kita klik aja create random email email disini tapi kalau teman-teman mau bikin namanya disini misalnya pesulat merek pesulat biru ya pesulat biru bisa juga teman-teman tinggal pilih aja nama domainnya jadi sangat simpel sangat mudah tapi saya supaya lebih cepat saya klik aja create random email Hai Oke di sini sudah dibuatkan ya satu akun email sementara namanya rotok at support tools.me ini kita tinggal kita tinggal copy aja klik tombol copy di sini oke daerah kita copy lalu kita paste di sini pasoknya teman-teman tinggal isi aja pasoknya apa misalnya saya isi pasok saya ya Hai ah lalu klik create account Hai nah disini dia akan verifikasi ke email jadi dia akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email sementara kita yang hit yaitu rotok at support tools.me nah kita tinggal buka website inspacebook.com nah disini sudah masuk ya ini website inspacebook ini cepat proses masuknya jadi saya sangat rekomendasikan teman-teman menggunakan layanan email sementara dari inspacebook ini karena memang sangat-sangat cepat gitu jadi kita nggak perlu nunggu-nunggulah email masuknya langsung masuk dia tapas di sini kodenya klik verify Hai nah disini akan proses pembuatan account ya Nah disini kita langsung download nih kita mau setelah pengguna apa nih Android iOS Windows Mac dan lain-lain selesai pengguna Windows nih saya klik aja download yang Windows Hai nah klik download Windows Hai download Proton VPN man sini proses downloadnya ya sini saya pakai Indyhome yang speednya 50 mps jadi lumayan cepatlah proses downloadnya Hai dibuat teman-teman yang mau dapat promo Indyhome untuk daftar online Indyhome saya taruh juga linknya deskripsi teman-teman bisa dapat harga Indyhome lebih murah gitu hai oke ini proses instalasi Proton VPN ya jadi teman-teman kalau mau di Android itu tinggal download aja aplikasi Androidnya saya rasa instalasinya juga sangat mudah ya jadi nggak perlu ribet lah Hai Oke di sini nah kita bisa login nih username pasoknya kita masukin username yang ini tadi yang yang ngerotok nih ya Hai rotok nah maksudnya hai oke kita klik login Hai jadi kita nggak perlu kasih alamat email utama kita ya untuk di lain-lainan VPN kita bisa pakai alternatif lain seperti aplikasi email sementara dari Facebook misalnya nah ini tampilan dari Proton VPN Hai tetap tampilnya sangat bagus nah disini ada Jepang Netherlands dan US saya sih biasanya pakai yang nederlannya semen kalau teman-teman mau pakai yang Jepang juga bisa atau US nah kalau teman-teman mau pakai yang Singapura biasa kan kalau di Indonesia akan lebih dekat ke Singapura yang ini itu teman-teman harus upgrade nah untuk yang plan yang free itu betul bisa pakai yang Jepang Netherlands dan US kita akan coba ke nederlannya kita akan klik konek di sini atau teman-teman bisa pilih nih servernya mau yang mana mau teman-teman konekkan saya biasanya otomatik aja di pilihan ini nah dia akan langsung eh terhubung nah disini langsung konek ya cepatkan proses koneknya karena memang ini layanannya memang top nah kita akan coba buka eh metanologi.com ya kita akan cek IP kita itu berapa sekarang nah klik tools menu tools ya di menu tools pilih what is my IP Hai tekan ditampilkan IP kita itu harusnya sudah menggunakan provider dari netherland gitu bukan muncul indium lagi harusnya nah disini udah muncul ya lokasi IP anda lokasinya itu North Baraban netherland nl ya berarti kita udah terhubung ke VPN nya udah udah bagus gitu dan normal lah nah untuk memastikan lagi tonton bisa kunjungi website yang lainnya namanya war.net itu bisa juga untuk memeriksa IP kita nah disini my IP address nya 156 159 ya sama ya lima 159 nah disini dia ada Enforce Entertainment Bivi nah disini Enforce Entertainment Bivi nama YSP dari VPNnya jadi dengan setutup mengikuti tutorial ini teman-teman sudah bisa berhasil ya mendapatkan layanan VPN gratis yang bagus dan juga teman-teman sudah bisa membuat akun email sementara menggunakan Facebook ini jadi email inbox kita itu aman dari spam Oke kalau ada teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar sampai ketemu lagi di